Halo selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya apa kabar semoga dalam keadaan sehat ya kali ini kita akan nyeblit lagi nih teman-teman yang kemarin kan kita sudah pernah nyeblit anggrek tebu ya mas David oke untuk yang sekarang apa ini mas kebanyakan mungkin teman-teman kenalnya Catlea sebenarnya ini silangan dua genus yang berbeda Mermicobilla sama Catlea Mermicobilla nya itu tipe jenis dia tipe tangkai bunganya panjang bisa dua meter untuk yang Catlea nya pendek kan oke jadi ini tangkai bunganya tidak terlalu panjang tapi dia tetap bunganya masih bisa agak rame oh liat contoh bunganya dulu contoh bunganya mas ini satu pot udah rohimbutin banget ya mas berapa tangkai ini ada sepuluh ini mas lebih kayaknya oke bunganya warna ungu cerah iya ungu oh bener lah hehehe ungu kemerah-merahan ungu kemerah-merahan bunganya seperti ini kenapa kok mau kita sebut karena ini udah rimbun ya disini juga rumputnya banyak kemungkinan juga medianya udah asam medianya udah agak lapok barangnya coba icipin icipin mas pakai rasa semangka kenapa pak semangka oke kalau mau aja kita sebut ya mas Dewit ini yang perlu diperhatiin kalau misalkan mau nyebut ya ini kan kita lihat disini ada tiga mata tunas ini kan ada tunas baru disini disini dan ini jadi kita bisa sebut jadi tiga ini kayaknya oke ini langsung aja kita eksklusi oke boleh mas kalau misalkan mau nyebut jangan lupa disiapin medianya karena ini media yang mau kita pakai arang jadi disiapin arangnya oke arang pisau 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 dan potnya oke ini potnya harus bentuk begini atau gimana mas David seselera sebenarnya tapi lebih bagus yang ya kenapa kita kok pilih pot yang seperti ini kan biasanya ada yang pinggirnya rongganya sampai atas kalau yang ini itu rongganya pada bagian bawah karena kalau misalkan katliya itu kan sebenarnya akarnya biasanya tidak terlalu banyak tapi dia bisa panjang akarnya makanya kita jarikan itu ya tongnya ke bawah oke langsung kita sebut oke saya mundur oke dari sini aja tapi ini memang lebih gampang kalau misalkan mau nyebut itu mending kita cabut aja dulu kan dari potnya kalau bisa bisa mas David bisa kita harus aja pecah atau mau saya bantu mas gak usah gak usah terima kasih kalau pas perlu bantuan aja gak mau bantu sekarang bisa dikerjain sendiri sok-sok nawarin bantuan gak usah begitu ya kamu saya tadi niatnya ikhlas loh bantuin mas oke ini malah kena fitnah astagfirullah ini saya lagi meluapkan emosi kepada pot kenapa karena ada orang sok-sok mau bantuin yaudah tadi manja ini ini udah penuh ya karena mas David iya korban satu pot potnya udah kita buang aja dulu potnya oke disini ini cara pemilihan apa bagian pemotongannya gimana mas nah tentunya yang lebih jelasnya tadi-tadi kan udah disebutkan bagian tadi ada tiga bagian mata tanah kalau misalkan mau nyebut minimal ada tiga batang ya jangan sampai kurang dari tiga saya double oke ini minimal tiga bisa dikasih lihat mas ini kita rumputnya kita buang dulu karena dia nutup jalur-jalur tunasnya pemasaran nah ini kan ini tadi mata tunas pertama ya karena kita split oke sebenarnya meskipun bukan mata tunas baru seperti ini itu bisa tapi biasanya pertumbuhannya yang agak lama oke kita split ya dari ini kalau ini jangan dapat satu ini dapat satu ya ini lima batang lima batang ini kalau ini gak bisa disebelit lagi sebenarnya ini ini kan ada mata tunas disini juga ada mata tunas itu sebenarnya bisa disebelit tapi ini masih terlalu beresiko jadi mending kita tunggu yang ini aja karena ini mata tunas baru jadi dia biasanya pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan mata tunas yang udah seperti ini 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 dapetan pertama saya bawa ya mas jubit kalau pulang boleh berter aja sama uang ada yang dibawa ada yang ditinggal berarti ya yang dibawa anggreknya yang ditinggal uangnya dompetnya juga boleh padopetnya cuma 10 ribu gak baganya nanti bulanan aja sama ini kalau ini jujur saya aja masih bingung mas bagaimana ini memilihnya ya yang penting kan kita kita motongnya sesuai calurnya biar biar dia biar dia gak terpotong terlalu banyak jadi kalau misalkan terpotong cuma satu bulut nanti daripada mati berisiko jadi diusahakan paling gak tiga kalau itu kan tiga batang yang sudah dewasa dan ada satu berarti per satu split apa yang ada nih satu split gini harus ada tiga batang dewasa gitu ya mas ya ini sebenarnya kalau kita saran kita lebih baik sebenarnya cuma jadi satu tapi ini kan tapi karena dia itu tumbuh terus kesini jadi untuk kali ini kan kita tadi bilang kalau misalkan matatunas yang sudah batang gundul kayak gini pertumbuhannya memang lebih lama ya kita coba ya jadi kita potong disini nanti sisanya kita sendiriin kita tanam kapan akan tumbuh buat perbandingan juga ini mas ya jadi kita sebut jadi empat jadi empat ya yang ini yang kemungkinan yang kemungkinan susahkan tumbuhnya lama itu yang seperti ini dia masih bisa hidup ini masih ada mara gunas nah ini masih bisa hidup ini juga bisa hidup tapi biasanya itu agak lama memang pertumbuhannya dibandingkan matatunas yang masih segar seperti ini langsung aja kita tanam satu satu mas satu ini ada tipsnya enggak mas penanamannya kalau misalkan karena anggrek itu sebenarnya kan disini habbit ya jadi kan dia nempel di batang-batang kalau di habitat aslinya yang sebenarnya jadi kalau menanam prinsipnya itu yang penting pada pangkal batang itu tidak tenggelam sama media ini kita coba kita tambahkan arang ya hidurnya terus usahakan biar dia enggak bisa gerak-gerak lagi nanti biar dia enggak jatuh diusahakan diposisikan di tengah gitu ya mas sebenarnya kalau untuk tipe catlia saya lebih suka kalau tipe-tipe seperti ini karena dia tumbuhnya terus ke samping menjalar apa namanya ya jadi kalau saya lebih suka dari ujung jadi biar nanti dia enggak cepat repotting jadi untuk proses sampai tepinya kan masih ada beberapa batang lagi 5 batang jadi kemungkinan masih agak lama kalau udah di tengah-tengah kemungkinan kan itu nanti hampir hampirnya sampai tepi jadi cuman 2 batang udah harus repotting lagi karena sudah kelewat pot nah kayak gini contohnya kalau ada yang ini yang kena apa diuruki apa yang ada ini yang terpendam hanya akarnya ya mas ini diusahakan untuk batang-batangnya itu enggak ada yang tenggelam dunai atau apa ini pangkal batangnya masih berada di atas media oh enggak boleh sampai ikut kependam masyarakat enggak boleh jadi untuk tanamannya seperti ini kita simpan dulu enggak 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 bingung ini ngeteknya oke susah ya mas oke oke selesai satu lanjut ke plan yang kedua tekan tanaman yang kedua sama ya mas nah prinsipnya sama prinsipnya sama mungkin nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ke WA ya ya kalau teman-teman ada yang bingung soal pemilihan media atau mungkin juga cara nanamnya cara nyeblitnya mungkin juga ada yang masih takut ini nanti mau apa motongnya takut salah gitu ya mas kalau misalkan rumahnya teman-teman dekat sini bolehlah dibawa ke sini disebelitin di sini enggak apa-apa main-main ke sini boleh boleh kalau tanamnya dari limun bawa aja ke sini nanti disebelit sama-sama di sini bisa kalau misalkan bingung bisa lewat WA cat aja di WA nanti WA-nya kita ada di deskripsi kita cantumkan kok nanti oke ini rumahnya dimana mas disini itu lokasinya di belitar belitar tepatnya kecamatan Bakung desa Bakung dekat sama pantai jadi kalau teman-teman yang pengen ikan bakar ayuk lah kita main-main pantai bakar bakar ikan sebelitnya tapi di rumah aja pantainya kita bakar bakar ikan aja ini udah selesai ini tadi kan ini lebih ke tepi jadi nanti kalau misalkan dia tumbuh ke sana masih ada ruang oke agak panjang tipsnya biar enggak cepet-cepet nyepit lagi gitu ya enggak cepet-cepet ganti pot lagi oh iya ini akarnya yang panjang sama tadi mas ya tanaman ketiga mungkin videonya cukup sampai sekian mas debit boleh boleh yang mau nanya-nanya nanti aja oke atau kita yang mau DM di Instagram juga boleh juga di persilahkan sama aja nanti kita cantumkan untuk WA TikTok dan Instagram ada TikToknya juga ada dong katanya sekarang lagi hits katanya kata siapa enggak tahu jangan tanya saya cuma katanya mungkin cukup sekian ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat amin sekali lagi saya sama mas David pamit undur diri dulu terima kasih dadah dadah dadah